Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Pembahasan spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang bertemu dengan kakek misterius Dan dia juga mendapatkan teknik unik Dari si kakek tua tersebut Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan langsung Masuk ke dalam alur ceritanya Beberapa saat kemudian Chinan diberikan sebuah gulungan surat dari Xiao Leng Surat tersebut dia dapatkan dari Lin Jik Xiao Di dalam surat tersebut dikatakan bahwa peta yang dibutuhkan mereka semua hanya ada lima Tiga di antaranya adalah peta gulungan langit dan dua lagi peta gulungan bumi Sedangkan Lin Jik Xiao hanya memiliki dua peta gulungan bumi dan dua peta gulungan langit Jika seseorang menginginkannya maka mereka tinggal temui saja Lin Jik Xiao di sebuah pulau kecil Xiao Leng berkata bahwa dia mendapatkan surat tantangan tersebut dari Lin Jik Xiao dua hari yang lalu Chinan yang telah membaca surat tersebut dia berpikir bahwa dia harus segera mendapatkan banyak token Qinglong Dan ini merupakan kesempatan besar untuk mempercepat dia mencari token Qinglong Dengan merebut peta yang dimiliki Lin Jik Xiao dan yang lainnya Chuyun berkata bahwa Lin Jik Xiao berani melakukan ini tentu dia telah membuat persiapan yang sangat matang Chinan kemudian berkata tentu mereka harus pergi ke sana dan menerima tantangan dari Lin Jik Xiao Jika nantinya mereka semua dalam bahaya maka Chuyun dan Xiao Leng tinggal kabur saja karena Chinan tidak ingin mempersulit mereka Pada saat ini di tempat lain Lin Jik Xiao sudah ada di sana dengan beberapa anak buahnya Selain itu para murid juga banyak di sana karena sepertinya mereka juga mendapatkan surat tersebut dari Lin Jik Xiao Di sana terdapat seorang murid kuat yang merupakan 10 master terkuat yang ada di sekte bernama Duan Wuyah Sepertinya Duan Wuyah juga telah bergabung karena telah direkrut oleh Lin Jik Xiao Selain itu di sana juga ada murid kuat lainnya bernama Xiao Yun He yang juga masuk ke dalam 10 master teratas sekte Suan Ling Xiao Yun He sekarang sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 10 yang berarti dia sangat kuat Tidak lama setelah itu semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena muncullah Chinan dan kedua temannya Semua orang atau semua murid tidak menyangka bahwa Chinan akan menerima tantangan dari Lin Jik Xiao Menurut mereka semua Chinan hanya akan menyetorkan nyawanya kepada Lin Jik Xiao saja Karena menurut mereka dia tidak akan mampu mengalahkan Lin Jik Xiao yang dikelilingi para murid berbakat dan juga kuat Beberapa orang yang ada di sana nampak meremehkan MC kita Chinan yang masih berada di ranah bodi tempering tingkat ke-7 Sepertinya geng Chinan ini terus menyembunyikan kultipasinya dengan metode yang dia miliki Sehingga para murid yang ada di sana nampak meremehkan Chinan yang dikira sangat lemah Lin Jik Xiao kemudian berkata ternyata sampah seperti Chinan berani datang ke tempat ini untuk menyetorkan nyawanya Selain itu dia juga tidak menyangka ternyata sampah seperti Chinan mampu mengalahkan Tuan Muda Yin Sha Semua murid yang ada di sana mendengar itu menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka Chinan yang dikira lemah dan sampah oleh mereka semua mampu mengalahkan Tuan Muda Yin Sha yang sangat kuat Padahal Yin Sha adalah salah satu dari 10 master teratas sektu Chinan kemudian berkata bahwa memang dia telah mewapatkan Yin Sha dan sekarang adalah giliran Tuan Muda Lin Jik Xiao yang akan dia wapatkan Mendengar itu Lin Jik Xiao menjadi sangat marah karena Chinan berani menantang dirinya Seorang murid yang ada di sana kemudian berkata bahwa sampah seperti Chinan tidak pantas untuk sombong di hadapan mereka semua Chinan kemudian menegaskan bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk membuat masalah Tetapi untuk mengambil alias meminta peta yang ada di tangan mereka semua Karena saat ini Chinan tidak mau bertarung dengan orang-orang lemah seperti mereka semua Mendengar itu Xiao Yun He menjadi sangat marah karena merasa direndahkan Ketika dia akan menyerang dengan cepat dihentikan oleh Lin Jik Xiao dan memerintahkannya untuk bersabar Karena menurut Lin Jik Xiao dia memiliki salah satu dari gulungan peta yang dibutuhkan oleh mereka semua Lin Jik Xiao kemudian berkata bahwa dia tidak menyangka pecundang seperti Chinan akan mendapatkan peta yang sangat berharga Lin Jik Xiao meminta agar Chinan segera menyerahkan peta tersebut dan dia akan mengampuninya Chinan yang mendengar itu dia tenang-tenang saja dan kemudian berkata Jika Lin Jik Xiao menginginkan peta yang ada di tangannya maka Chinan meminta ditukar dengan empat peta yang ada di tangan Lin Jik Xiao Mendengar itu Lin Jik Xiao menjadi sangat marah karena merasa dipermainkan Dia berkata lagi bahwa jika Chinan tetap arogan seperti ini maka mereka semua akan mewapatkan Chinan di tempat ini juga Chinan kembali berkata jika mereka semua benar-benar ingin mewapatkannya maka silahkan coba saja Waduh 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 geng MC kita memang terlalu berani kali ini geng Mendengar itu Lin Jik Xiao menjadi sangat marah namun tiba-tiba Tiba-tiba seseorang tertawa tidak jauh dari tempat itu Murid tersebut berkata bahwa dia ingin mencoba kekuatan Lin Jik Xiao yang selalu sombong dan ingin menindas orang lain Orang tersebut adalah si botak yang bernama Huang Long Chinan juga dapat merasakan bahwa kekuatan Huang Long sekarang semakin kuat daripada sebelumnya Huang Long pun turun dari atas bukit dan mendekati Lin Jik Xiao Huang Long kemudian berkata bahwa mereka semua tidak akan pernah bisa menyakiti Chinan Waduh 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 geng Huang Long malah membela MC kita Chinan dan entah apa yang sebenarnya telah terjadi Sehingga dia rela untuk membela Chinan Huang Long berkata lagi jika mereka semua tetap ingin merebut peta yang dimiliki Chinan Maka dia dan Chinan akan bekerja sama untuk melumpuhkan semua murid yang ada di sana Sontak Lin Jik Xiao menjadi sangat marah karena Huang Long berani menantang dirinya untuk baku hantam Wang Long berkata kepada Chinan bahwa tidak perlu khawatir terhadap Lin Jik Xiao Karena dia dengan senang hati akan membelanya Chinan yang mendengar itu dia sangat percaya terhadap ucapan dari si botak Wang Long Lin Jik Xiao kemudian berkata bahwa mulai saat ini dia tidak akan menyerang kepada Chinan Asalkan serahkan saja peta yang dimiliki Chinan Mendengar itu Huang Long berkata serahkan saja peta tersebut karena mereka tidak terlalu membutuhkan peta tersebut Jika Lin Jik Xiao berhianat maka dialah yang akan menghukumnya Mendengar itu tanpa banyak mikir lagi Chinan pun menyerahkan peta yang dimilikinya kepada Lin Jik Xiao Tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu ledakan terjadi dan peta lainnya muncul di sana Namun tiba-tiba mereka semua sudah berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan hutan bambu Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena tiba-tiba saja mereka semua sudah berada di tengah hutan bambu purba Beberapa saat kemudian muncullah seorang tetua yang terlihat sangat kuat Tetua tersebut berkata bahwa dia bernama Sukian yang akan memimpin ujian para murid semua kali ini Siapapun yang lulus ujian akan menerima hadiah yang sesuai dengan kemampuannya Lin Jik Xiao kemudian bertanya kepada tetua tersebut sebenarnya ujian apa yang akan dilalui mereka semua Tetua Sukian menjelaskan bahwa hutan purba memiliki kekuatan yang dapat membingungkan hati orang Oleh karena itu yang diuji kali ini adalah hati dan pemikiran para murid Semua orang nantinya dipersilahkan untuk memasuki hutan bambu purba dan melepaskan roh bela diri di sana Tetapi di sana mereka semua tidak akan bisa menggunakan seni bela dirinya masing-masing Pemenang tiga teratas ujian tersebut akan menerima hadiah Hadiah juara pertama akan mendapatkan 10 token Qinglong Sementara juara kedua akan mendapatkan 6 token Qinglong dan juara ketiga akan mendapatkan 4 token Qinglong Siapapun yang dapat melewati seribu langkah ke dalam hutan bambu purba akan mendapatkan semua token Qinglong yang ada di sana Namun sampai saat ini dalam sejarah belum ada yang dapat melakukan hal tersebut Jika mereka tidak memiliki hati yang teguh dan kuat Kemungkinan nantinya setelah keluar dari hutan bambu purba akan menjadi gila dan bahkan mungkin akan wapat Semua murid yang ada di sana nampak sangat terkejut dan sedikit ketakutan dengan ujian tersebut Setelah itu tetua Sukian memerintahkan mereka semua untuk segera memasuki hutan bambu purba Beberapa orang yang ada di sana nampak ketakutan dan tidak mau memasuki hutan bambu purba Pada saat ini terlihat pemuda yang sangat kuat bernama Wang Hu yang sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 8 Dia sangat kuat bahkan para murid lainnya juga berkata bahwa Wang Hu telah banyak mewapatkan para murid kuat lainnya Wang Hu tanpa pikir panjang kemudian melesat memasuki hutan bambu yang ada di sana Beberapa orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena dengan cepat dia sudah mencapai 200 langkah saja memasuki hutan bambu Semakin memasuki hutan bambu purba tekanan yang didapat oleh Wang Hu juga semakin tinggi Sehingga dia pun segera mengekstra kekuatannya namun tiba-tiba dia malah memuntahkan seteguk darah karena tidak sanggup melewati tekanan tersebut yang sangat kuat Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena ternyata hutan bambu purba benar-benar sangat bahaya Wang Hu yang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanannya lagi kemudian berhenti di langkah yang ke-300 Tetua Sukian memuji keberanian Wang Hu yang sudah berhasil mencapai 300 langkah memasuki hutan bambu purba Tetua Sukian kemudian memberikan hadiah 100 pil abadi yang langsung diberikan kepada Wang Hu Beberapa murid yang melihat Wang Hu telah mendapatkan hadiah 100 pil abadi mereka juga menginginkannya Beberapa murid langsung melesat memasuki hutan bambu purba Namun baru beberapa saat saja melangkah hampir semua dari mereka terwapatkan karena tidak kuat menahan tekanan hutan bambu purba yang sangat kuat Beberapa murid yang melihat itu mereka nampak sangat ketakutan dan tidak berani untuk melanjutkan perjalanannya memasuki hutan bambu purba Dan setelah itu para murid lemah yang mencoba memasuki hutan bambu banyak dari mereka yang terwapatkan Karena ternyata tekanan hutan bambu tersebut benar-benar sangat kuat dan sulit untuk dilewati Hanya orang-orang tertentu dan kuat yang dapat berjalan di sana Dari 58 murid yang mencoba memasuki hutan bambu, 8 orang di antara mereka harus wapat karena tidak kuat menahan tekanan hutan bambu purba Xiao Yunhe memerintahkan Chinan untuk membuka matanya dan dia mengingatkan agar Chinan tidak perlu mencoba memasuki hutan bambu purba Menurutnya kalau dia mencoba memasukinya kemungkinan dia akan wapat karena tidak akan mampu menahan tekanan hutan bambu purba Setelah itu Xiao Yunhe mengekstrak kekuatannya dan memasuki hutan bambu purba Hanya dalam sekejap saja dia telah berhasil melewati 450 langkah memasuki hutan bambu purba Beberapa murid yang ada di sana nampak sangat terkejut dengan kemampuan Xiao Yunhe yang bahkan pada akhirnya berhasil mencapai 500 langkah memasuki hutan bambu Setelah itu tetua Sukian memberikan 300 pil abadi sebagai hadiah untuknya Xiao Yunhe nampak sangat bangga dengan prestasi yang didapatkan olehnya Bahkan dia mengejek Chuyun dan Xiao Leng yang menurutnya tidak akan mampu melewati ujian sampai 500 langkah memasuki hutan bambu Selain itu murid yang diandalkan oleh mereka berdua yaitu Chinan menurutnya dia sangat tidak berbakat dan pasti tidak akan mampu melewati 100 langkah pun di ujian hutan bambu purba Xiao Leng memerintahkan Xiao Yunhe untuk jangan bersikap sombong di hadapannya Wang Long kemudian berkata bahwa 500 langkah saja memasuki hutan bambu purba malah sudah berani bersikap sombong di hadapan orang lain Menurut Wang Long 500 langkah mas sangat mudah untuk dilewati jadi tidak perlu ada yang harus dibanggakan Lin Jixiao yang mendengar itu dia menantang Wang Long untuk bersaing dengannya siapakah yang lebih mampu jauh melangkah memasuki hutan bambu purba Wang Long pun menyanggupi tantangan dari Lin Jixiao Beberapa saat kemudian keduanya mengekstrak kekuatan energi spiritualnya Beberapa murid yang ada di sana memperkirakan bahwa Wang Long akan mampu melangkah lebih jauh daripada Lin Jixiao Orang lainnya berkata bahwa Lin Jixiao lah yang lebih berbakat daripada Wang Long dan dia yang pasti akan menang Tetua Sukian berkata bahwa siapapun yang menang di antara mereka berdua maka dia akan memberikan seribu pil abadi untuk yang menang Dan setelah itu mereka berdua pun melesat memasuki hutan bambu purba Hanya dalam waktu beberapa saat saja mereka berdua telah berhasil mencapai 700 langkah Sehingga membuat para murid yang ada di sana nampak sangat kagum kepada mereka berdua Tidak lama setelah itu mereka berdua mengekstrak martial spirit senjatanya masing-masing Dan setelah itu mereka berdua pun melangkah memasuki lagi hutan purba semakin dalam Namun tekanan yang diterima oleh mereka berdua juga semakin kuat dan pada akhirnya Wang Long tidak kuat lagi bertahan dan dia pun terpental Sedangkan Lin Jiksiao mampu berjalan lagi sampai mencapai 800 langkah Sehingga Tetua Sukian mengumumkan bahwa pemenang dalam kompetisi ini yaitu melewati hutan bambu purba adalah Lin Jiksiao Karena dialah orang yang paling dapat melangkah jauh di dalam kompetisi tersebut Namun beberapa saat kemudian Chinan berkata bahwa dia memiliki pendapat Chinan kemudian berkata bahwa dia tidak setuju dengan hasil yang diumumkan oleh Tetua Sukian Karena menurutnya dia belum memasuki hutan bambu purba tersebut Tapi kenapa Tetua malah sudah mengumumkan juaranya Tetua Sukian kemudian berkata apakah kau pede bisa melewati langkah Lin Jiksiao Semua murid yang ada di sana menganggap sepele Chinan yang masih berada di tingkat 7 Para murid yang ada di sana memperkirakan palingan nantinya Chinan hanya akan dapat melangkah paling jauh 300 langkah saja Chinan kembali berkata kepada Tetua Sukian bahwa dia ingin mengikuti ujian memasuki hutan bambu purba tersebut Tetua Sukian pun mempersilahkan dia untuk mengikuti ujian hutan bambu purba Namun Setua nampak tidak percaya kalau dia nantinya akan dapat melampaui pencapaian yang dimiliki Lin Jiksiao Chuyun juga sangat khawatir dan bingung karena Chinan ingin memasuki hutan bambu purba yang sangat berbahaya Xiao Yunhe memperkirakan bahwa nantinya Chinan akan terwapatkan ketika memasuki hutan bambu purba sebelum mencapai langkah ke 300 saja Beberapa murid yang ada di sana membuat taruhan bahwa menurut mereka Chinan tidak akan mampu melewati 300 langkah Huang Long juga tidak menyangka bahwa Chinan akan memasuki hutan bambu purba untuk menyaingi Lin Jiksiao Pada saat ini Chinan pun melesat memasuki hutan bambu purba Namun ketika di langkah yang ke 300 Chinan berhenti sejenak Sehingga membuat semua murid yang ada di sana menyepelekan Chinan dan menurut mereka dia pasti akan berhenti di langkah yang ke 300 Dan setelah itu pastinya dia tidak akan melanjutkan perjalanannya lagi memasuki hutan bambu purba Namun ternyata geng MC kita bukannya tertekan oleh tekanan hutan bambu purba Tapi malahan sedang memperbaiki ikatan sepatunya Dan itu membuat semua murid yang ada di sana terkejut karena sebelumnya mereka mengira bahwa Chinan tidak bisa melanjutkan langkahnya lagi karena tertekan Tapi ternyata geng ini mah malah memperbaiki ikatan sepatunya Dan setelah itu Chinan kembali melanjutkan lagi perjalanannya dan sekarang telah melewati 400 langkah Semua murid yang ada di sana nampak sangat terkejut karena tidak menyangka dengan pencapaian Chinan yang sangat luar biasa Sedangkan saat ini Chinan terus melangkah dan kemudian berhenti lagi di langkah yang ke 600 Chinan berhenti sejenak dan berkata bahwa dia melewati pencapaian Xiao Yunhe yang sangat lemah seperti sampah Mendengar itu Xiao Yunhe nampak sangat kesal dan marah karena dia berhasil dikalahkan oleh Chinan Namun setelah itu Xiao Yunhe berkata apakah dia punya nyali melewati rekor yang dimiliki oleh Lin Jixiao Yaitu 800 langkah memasuki hutan bambu purba Chinan kembali melesat lagi dan baru beberapa saat saja dia telah berhasil mencapai 800 langkah memasuki hutan bambu purba Dan sekarang rekornya telah sama dengan pencapaian yang dimiliki Lin Jixiao Lin Jixiao nampak sangat kesal dan marah karena rekornya sekarang telah sama dengan Chinan Pada saat ini Chinan kembali melesat lagi dan berhasil mencapai langkah yang ke 900 Tekanan energi yang didapatkan dari hutan bambu purba sekarang meningkat menjadi dua kali lipat alias lebih kuat daripada sebelumnya Namun Chinan terus melangkah lebih jauh lagi dan beberapa saat kemudian dia telah berhasil mencapai langkah yang ke 990 Tetua Sukiyan nampak sangat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki Chinan yang hampir mencapai langkah ke 1000 Dan langkah 1000 adalah langkah yang paling terakhir dalam kompetisi ujian bambu purba Chuyun dan Seoleng juga tidak menyangka bahwa Chinan akan mencapai prestasi yang sangat tinggi seperti ini Bahkan sampai saat ini belum ada seorang pun yang berhasil mencapai langkah yang ke 1000 ujian hutan bambu purba Pada akhirnya dia pun mengeluarkan martial spirit jiwa dewa perangnya dan berhasil mencapai langkah yang ke 1000 Semua murid yang ada di sana dan juga tetua Sukiyan terkejut dan tidak menyangka kalau saat ini Chinan berhasil mencapai langkah yang ke 1000 ujian hutan bambu purba Xiao Yunhe dan yang lainnya nampak masih belum percaya kalau Chinan telah berhasil memecahkan rekor yang belum pernah ada yang melakukan sebelumnya Chuyun dan Seoleng juga nampak kebingungan dan terkejut tidak menyangka kalau Chinan saat ini telah mencapai langkah yang ke 1000 Dalam sejarah sektis Wanling hanya ada Chinan yang berhasil memecahkan langkah ke 1000 ujian bambu purba Wang Long memperkirakan berarti seni bela diri atau kekuatan Chinan yang dianggap sampah oleh semua murid berarti sebenarnya sangat luar biasa Chinan kemudian meminta tetua Sukiyan untuk segera mengumumkan hasilnya karena dia hanya diam saja dan melotot masih belum percaya Tetua Sukiyan kemudian mengumumkan bahwa Chinan menempati peringkat pertama dalam ujian hutan bambu purba Dan hadiah yang dia dapatkan adalah 20 token Qinglong yang dimiliki oleh tetua Sukiyan Chinan kemudian berterima kasih atas hadiah yang diberikan oleh tetua Sukiyan Tetua Sukiyan juga berkata bahwa hadiah yang tersisa akan dikirimkan nanti kepadanya setelah ujian Pulau Pientin berakhir Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih telah menonton!